ini seperti apa jadi berawal dari laporan itu seorang bahwa ada anak sapinya yang hilang dan diketahui telah dijual oleh anaknya sendiri kemudian kita telusuri laporan tersebut dan kita temui dari anaknya sekaligus ke tempat dimana dia jual kita sinkronkan keterangan tersebut rupanya memang benar bahwa anaknya sendiri yang membawa anak sapi untuk dijual tanpa sepengetahuan dari ibunya motifnya apa motif dari perbuatan anaknya tersebut yaitu karena kebutuhan ekonomi di melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini yang bersangkutan berinisiatif untuk mengambil anak sapi tersebut dan dijual tanpa sepengetahuan dari ibunya atau pemilik berapa dijualnya untuk dijual sebesar 3 juta rupiah kemudian dibelikan pakaian berupa celana dan juga sebagian besar dibelikan untuk kebutuhan sehari-hari untuk tersangka sendiri di jerat pasal berapa anak untuk pelaku kita jerat pasal 367 dong HP kuncurin dalam keluarga karena pelaku sendiri merupakan anak dari pelapor sendiri untuk ancaman hukumannya ancaman hukuman diatas 5 tahun namun untuk sampai saat ini kita kita dari bioporsek mencoba untuk upaya non-penal sepi udah disembelih kan gimana sapinya udah disembelih untuk sapi sudah dijual dan sudah disembelih karena kebetulan dijual ke tangan daging ya sudah dijual adalah ritual yang ikut sesuatu Dari baik video 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 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!